Kevin Sanjaya ditimpuk dengan shuttlecock oleh Marcus Fernaldi Gideon saat pemanasan Japan Open 2022. Netizen ingin tengilnya Kevin bisa maksimal. Sebagaimana diketahui, Kevin Sanjaya adalah pebulu tangkis yang dikenal tengil dan membuat lawannya gentar. Tak pelak, kemenangan selalu menghampiri mereka namun belakangan, tengilnya Kevin Sanjaya sudah tidak keluar lagi, permainan mereka pun sudah bisa dibaca oleh lawan, alhasil The Minions belum meraih satu pun gelar. Memasuki Japan Open 2022, Marcus Kevin bertekad untuk kembali ke jalur juara. The Minions tampil di babak 32 besar, Selasa, 30 Agustus 22, di Maruzin Intek Arena, Osaka. Namun, saat fase pemanasan sebelum tampil di Japan Open 2022, ada kejadian konyol yang menimpa Kevin Sanjaya. Wajah Kevin Sanjaya ditimpuk dengan shuttlecock oleh Marcus Gideon. Tunangan Valencia Tano Esodibjo itu pun kelabakan, merasa bersalah pada Kevin Sanjaya. Sang partner, Marcus Fernaldi Gideon langsung meminta maaf. Bukan tanpa alasan, netizen berharap dengan timpukan tersebut, tengilnya Kevin Sanjaya jadi keluar dan bisa kembali meraih titel juara dari Turnamen Japan Open 2022, lewat kolom komentar Instagram. Banyak netizen merasa puas saat melihat cuplikan video Kevin Sanjaya ditimpuk shuttlecock oleh Marcus Gideon di Japan Open 2022. Gapapa ya ko, timpuk aja adeknya. Minions ke babak selanjutnya walau nyaris bikin jantungan. Let's go, ungkap pemilik akun dia, KSS yang menyebarkan video itu. Ita ko, timpuk aja sekali-kali, gemes soalnya, timpal pemilik akun Instagram Jun underscore Marbun dengan emotikon cinta, abang Gideon timpuk aja abang pinya biar bangun. Ko gemes, komentar dari salah satu penggemar lewat akun Instagram Sari Kevin Gideon 07. Terima kasih telah menonton!